Pemirsa hujan dengan intensitas tinggi sepekan belakangan membuat beberapa jalan milik Kabupaten Provinsi dan Nasional di kawasan Merlung Tanjab Barat terendam banjir dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Inilah kondisi jalan Kabupaten yang tengah direndam banjir setinggi 1 meter yang berada di kawasan Merlung Kabupaten Tanjung Jebung Barat. Warga terpaksa harus menggunakan perahu rakit agar dapat melintasi akses jalan tersebut. Tingginya intensitas hujan di wilayah hulu Kabupaten Tanjab Barat sepekan terakhir ini menyebabkan banyak fasilitas umum yang terendam banjir. Menurut Renaldi, salah seorang super angkutan barang yang sering melewati jalur tersebut, daerah itu memang sering terkena banjir karena badan jalan dalam adalah daratan yang rendah. Sehingga jika terjadi hujan deras, wilayah ini langsung terdampak banjir. Pak, sering melewati akses ini, Pak? Sering, Pak. Susah lewat, Pak? Sering susah, Pak, kalau air dalam. Kalau hujan-hujan, tekan terusan, kan? Ini sering kena hujan, ya? Sering, Pak. Air ini sering hujan. Berair hujan meluap, kan? Ditinggikan apa, Pak? Ya, ditinggikan, Pak. Jadi kalau wilayah sini, biar tahu saja terjadi banjir, ya, seperti ini. Sempat kesusahan, Pak, naus sepeda motor lewat, gitu? Ya, susah. Mau-mau pakai lakir, kan? Nah, kalau terjadi besar, mobil pun tidak bisa, Pak? Mobil pun tidak bisa nempuk. Ya, dalam segini. Jadi kedalaman sekiranya sampai berapa meter, Pak? Ya, paling dalam segini, Pak. Sementara itu, banjir tidak hanya berendam kawasan jalan kabupaten saja, namun jalan nasional yang ada di kilometer 120 kecamatan Merlung juga kondisinya terendam. Tak jarang kendaraan roda 2 dan 4 terpaksa harus mengambil jalan alternatif untuk menuju wilayah Provinsi Riau atau sebaliknya. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.